selamat menikmati Haji Halikinur SINN Bupati Kutun Kimur Provinsi Kelimantan Tengah dengan ini menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kutun Kimur berkonsentrasi untuk meningkatkan dan mempercepat perekonomian di desa dengan harapan masyarakat cepat sejahtera dengan ini kami persembahkan program Salam Dari Desa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo jumpa lagi dengan Pak Desa Barna dalam program salam dari desa ini Pak Desa Bar posisi pada saat ini by desa Eka Baharui tuh contohnya pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Kecamatan Mentawa baru ketapang ini masih wilayah Kota Waringin Timur posisi ada di daerah hilir Nah untuk itu Pak D dalam program salam dari desa yang ditayangkan langsung melalui sampit televisi bersatu untuk maju Mari kita sama-sama menemui Pak Kades yang ada di di desa Eka Baharui Yuk kita ketemu sama Pak Kades Oke pemerintah ini Pak D sudah mendekati pintu gerbang tapi terlebih dahulu Pak D mau menemui teman kita yang ada di pos untuk minta tolong Mas minta tolong ya lantarkan ke Pak Kades ya ya monggo ya Assalamualaikum 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 begini Pak mau memperkenalan dulu nama saya Pak D sabar pemandu acara program salam dari desa yang ditayangkan dan melalui televisi sampit yang beralama di Jalan Tidara satu nomor satu nah ini Pak terkaitan dengan desa Eka Baharui itu apa arti nama dari desa Eka Baharui ini Pak? kalau desa Eka Baharui itu tempat 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 Baharui itu baik jadi tempat yang baik tempat yang baik terus awal mulanya berdirinya desa Eka Baharui ini sudah berapa tahun Pak? Eka Baharui itu awal mulanya ini kan masuk wilayah administrasi desa Belongsian dulu Pak kan desa Eka Baharui ini dulunya resettlement bantuan banpres tahun 1982 abis itu dimekarkan tahun 2003 2003 sekarang ini Perdal 06 Perdal 06 oke dan itu perangkat perangkatnya apa kumpul disini semua atau ada yang dari luar daerah Eka Baharui Pak? orang sini semua sini semua luar biasa oke jadi Bapak sudah mimpin desa ini berapa lama Pak? sudah 2 perode 2 perode 2 perode luar biasa luar biasa Pemirsa Pak Kades memimpin desanya 2 perode itu wujud kinerjanya yang sangat bagus dan luar biasa itu perlu dicontoh Pemirsa nah terus 2 perode itu sudah 10 tahun Pak? 10 tahun? jadi tinggal 2 tahun lagi lah ini tinggal masa-masa MPP ini iya 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 suka dukanya memimpin desa yang sangat indah yang gemah ripah lojinawi ini apa Pak? kalau suka dukanya sama Pak hampir sama hampir ya tapi tentunya kan ada plus minusnya iya iya jadi ada tantangan lah enggak desa ini dulu dulu nih desa sejarah desa ini kan beratnya agak tertinggal enggak agak tertinggal enggak sekarang sudah maju enggak memang niat kita kan semua termasuk perangkat kepada desa segala kan niatnya membangun membangun ya Pak enggak ranah apa? ranahnya gotong royong enggak bahu-membahu makanya kedepannya desa ini kan memang dulu misi-misi kita yang kedua yang terakhir kan arah desa kita ini kan ke arah desa wisata enggak 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 wisata enggak enggak nah gini Pak emm disini kan banyak sektor-sektor ya Pak ya iya ada sektor pertanian ada sektor perikanan iya nah gini sebelum Pak D pamit harapan Bapak kedepannya untuk kemakmuran desa Eka Baharu ini apa? jadi begini Pak emm kita kalau kalau khusus untuk dana desa dana desa yang sekarang ini kalau untuk membangun desa ini kan enggak mampu itu harus sharing dana kabupaten dana provinsi dana pusat enggak benar-benar kalau mau cepat desa ini berkembang berkembang lebih pesat lagi tapi enggak masalah lah kalau ekonomi di masyarakat saya ya stabil oh gitu mohon maaf enggak enggak di anupun masalahnya kita kan standar miskin itu di desa ini enggak kita aja cuma 48 47 orang aja kan BLT di luar yang disini BLT nya itu yang menerima itu eh luar biasa nih jadi disini ini eh untuk garis kemiskinannya sangat minim sekali iya masyarakat kita kan ada yang pengusaha pekerja yang jelas yang sayurin hmm di sektor pertanian yang sangat maju di situ enggak dan lagi dekat dengan kan ekaburuh 8 kilo enggak 8 kilo aja dari kabupaten bener baik bapak terima kasih atas waktunya enggak ini mohon izin kami khususnya Pak D sabar dalam program salam dari desa mohon izin mau jalan-jalan ke daerah wilayah kekuasaan Eka Baharui yang bapak pimpin oke terima kasih bapak atas waktunya enggak ya mari bapak desa Eka Bahuroi desa Eka Bahuroi terletak di selatan kota Sampit desa Eka Bahuroi kecamatan Mentawa Baru Ketapang kabupaten kota Waringin Timur provinsi Kalimantan Tengah berjarak kurang lebih 8 km dari kota Sampit desa Eka Bahuroi merupakan salah satu desa pemekaran dari desa pelangsian untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa Eka Bahuroi memiliki 3 RW dan 13 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.158 jiwa kantor badan permusyawaratan desa untuk kegiatan operasional menjalankan tugas badan permusyawaratan desa dengan luas wilayah seluas kurang lebih 1.514,67 hektare meliputi pertanian, kebun, perikanan, dan peternakan seluas kurang lebih 68 hektare industri, pergudangan, dan perkantoran seluas 1 hektare serta perumahan dan pendidikan seluas kurang lebih 166 hektare desa Eka Bahuroi dapat menjadi contoh untuk desa-desa lain khususnya di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan desa umumnya di wilayah Indonesia dan desa umumnya terima kasih Terima kasih.